Hasil Piala Asia U23 Pecundangi Jepang, Korea Selatan tantang Timnas Indonesia di perempat final Korea Selatan dipastikan akan menghadapi Timnas Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024 setelah keluar sebagai pemuncak klasmen akhir grup B Korea Selatan berhak atas posisi puncak grup B setelah mengalahkan Jepang di Laga Pamungkas Dalam laga yang digelar di Stadion Jasim Bin Hamad Senin 22 April 2024, Taeguk Warrior menang setipis 1-0 atas Samurai Biru Goal tunggal kemenangan Korsel di laga tersebut dicetak oleh Wo Kim Min di menit 75 Goal yang memastikan Taeguk Warrior menutup penyisian grup dengan catatan sempurna 9 poin dari 3 laga Sementara Jepang yang berada di posisi runner-up grup B akan menghadapi Qatar di babak perempat final Pertandingan antara Jepang vs Korsel sendiri berlangsung lambat Kedua tim bermain sangat hati-hati sejak bola digulirkan Perlahan tapi pasti Jepang terlihat mendominasi dengan penguasaan bola sebesar 61% Gelombang serangan menghantam perkhianatan Korsel berulang kali Namun tak juga membuahkan hasil di babak pertama Di babak kedua, dominasi Jepang berlangsung Namun tidak seperti di babak sebelumnya Para pemain Korea lebih gencar untuk meladeni lawan di lini tengah Mengandalkan skema sekerangan balik hampir di sepanjang laga Upaya Korsel akhirnya berbuah manis di menit 75 Dengan kemenangan tersebut Korea Selatan akan menghadapi timnas Indonesia di babak perempat final yang akan digelar pada 25 April mendatang Terima kasih telah menonton